Militer Rusia mengatakan pihaknya meluncurkan serangan besar-besaran di semua garis depan di Ukraina pada selasa 13 September 2022 setelah pasukan KIV membuat kemajuan dramatis melalui serangan balasan. Setelah merebut kembali ribuan kilometer persegi wilayah dan beberapa kota yang dikuasai Rusia, pasukan Ukraina mulai mengendalikan medan perang. Ivan Klis dari Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri di Estonia memperingatkan bahwa pasukan Ukraina tidak dapat mempertahankan serangan ofensifnya tanpa batas. Sementara itu Ivan menilai pemimpin Rusia kini tengah menghadapi pilihan terbatas. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya mengatakan Rusia tidak akan kalah di perang Ukraina. Putin dengan tegas mengatakan kami tidak kehilangan apapun dan tidak akan kehilangan apapun.